Intro Pasca kebakaran yang melanda rumah keluarga Edward Sigar di kawasan Jalan Walter Mungin Sidi di wilayah Kelurahan Maisa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Motong, yang terjadi bulan lalu. Selain bantuan tanda darurat, dua unit yang dibangun di tempat tanah lokasi keluarganya, hingga sampai saat ini belum ada bantuan hunian yang diberikan, yang sedianya masuk pada program rehab-recon di instansi terkait. Edward Sigar mengaku dengan kondisi rumahnya yang terbakar, rata dengan tanah, belum mampu terpugar akibat terkendala dengan biaya untuk dibangun kembali. Sampai sejauh ini pemerintah Kelurahan Setempat dan beberapa instansi yang datang hanya sebatas melakukan pengambilan dokumentasi kerugian material. Namun untuk realisasinya belum mendapatkan kepastian, sehingga untuk mensiasati pembangunan kembali rumahnya, keluarga Edward Sigar terpaksa menggunakan dana miliknya yang terbatas. Sementara itu untuk bertahan hidup keluarga Edward Sigar masih berada di tenda pengusiannya, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti masak, mencuci, dan MCK, mereka mengandalkan puing bangunan yang tersisa dari kebakaran. Dari Kabupaten Parigi Motong, Aisyah Humaira, Suat TV News melaporkan.